Untuk mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku, Dinas Pertanian Bidang Pertanakan Kabupaten Setempat menyemprotkan cairan disinfektan ke kandang sapi ternak warga di Kecamatan Pondok Lapa. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Tengah, Endang Sumatri menjelaskan, selain menyemprot cairan disinfektan ke kandang-kandang ternak warga untuk mengantisipasi masuknya wabah PMK, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap ternak yang masuk dan keluar Kabupaten Bengkulu Tengah. Selain itu pihaknya juga akan menyuntikkan vaksin PMK ke sapi ternak. Untuk selanjutnya kita tetap akan melakukan pemantauan-pemantauan ke peternak-peternak lain sampai hamil satu. Nah kemudian di dalam hal nanti, pemotongan perban, itu juga kita harus selalu bersama-sama dengan penyulung kita yang ada, kita tetap memantau sampai pelaksanannya. Dan tujuh hari setelah hidul ada, kita masih tetap terus memantau. Selain rutin menyemprotkan disinfektan ke kandang-kandang bebe ternak untuk mengantisipasi penyebaran wabah PMK dari luar daerah, jelang hari raya kurban tahun ini, PMK Bengkulu Tengah juga akan meningkatkan pengawasan di pintu-pintu masuk perbatasan antar Kabupaten. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.